Keduri Maulit Nabi di desa Cegendu, Kabupaten Pidi, berlangsung meriah meski di tengah kondisi pandemi COVID-19. Warga setempat menghias jalan dengan pernak-perni umbul-umbul berbagai macam warna yang menganjakan mata para tamu undangan. Selain itu, warga dari desa lain sangat antusias datang untuk menikmati kenduri Maulit Nabi yang sudah disiapkan dengan berbagai lauk masakan khas Aceh oleh warga Cegendu. Kenduri Maulit Nabi disantam bersama-sama dengan tradisi nasi ruah atau nasi dicampur laut di dalam daun pisang yang aromanya wangi dan harum. Sekretaris desa Cegendu, Juwaini, mengatakan masyarakat setempat jauh hari sebelum acara Maulit digelar sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan seperti hewan ternak, ayam, bebek, kambing untuk disembeli. Menurutnya, setiap tahun digelar Kenduri Maulit, warga sangat antusias berkenduri. Kemudian, untuk memeriakan acara Maulit Nabi juga digelar zikir dan dakwah Islamiah pada malam hari. Untuk pelaksanaan Kenduri Maulit Nabi dalam tahun ini, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana setiap kalah. Dan ada kelebihan-kelebihan juga pada Maulit kali ini, seperti ada zikir yang sebagaimana biasa, terus ada anti-agan, ada dakwah juga, terus ada juga santunan sekitar anak yatim yang sebagaimana seperti yang kita laksanakan tahun-tahun yang sebelumnya. Jua ini menambahkan, Kenduri Maulit Nabi pada 2020 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, di mana para perantauan biasanya antusias pulang ke kampung halaman untuk memeriakan Maulit Nabi. Namun saat ini dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, sehingga membuat sebagian warga di perantauan tidak bisa pulang untuk silaturahmi. pada saat memperingati Maulit Nabi Muhammad SAW tahun ini. Dari Kabupaten PD, Tim Diputan melaporkan.